Halo Sob, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan gue Sob ya Pok MCD nya Sob ya Nah begitu Sob, gokil banget Sob Nah begitu Sob ya Nah kali ini Sob ya Gue akan berbagi tutorial Sob ya Tentang setobok TV digital lagi Begitu Sob ya, yang oke punya Begitu Sob ya, yang gambarnya tajem Yang gambarnya jernih Begitu Sob ya, yang channelnya banyak Begitu Sob ya, hero yang pada channelnya pada hilang Begitu Sob ya, gokil banget kan Sob Nah kali ini Sob ya, gue sedang Menggunakan nih Sob ya, menggunakan Setobok dari metric burger ini Sob ya Isi hijau ini, Sob ya Oke banget gitu Sob ya Yang harganya murah Begitu Sob ya, yang harganya sekarang Udah naik, begitu Sob ya Lo pada yang belum pada pasang setobok TV digital ini Sob ya Segera pasang setobok TV digital ini Begitu Sob ya, pokoknya oke punya Begitu Sob ya, bisa nongkur segala-galanya Di sini Sob ya, bisa memutar Video hasil rekaman HP, begitu Sob Bisa merekam siaran TV, begitu Sob ya Bisa nonton Youtube, TikTok, begitu Sob ya Ada hiburan juga, gitu Ada edukasinya juga, begitu Sob ya Pokoknya di sini banyak banget, begitu Sob ya Nah, teknologi dari setobok TV digital ini Sudah canggih, sudah modern, sudah kekinian Gaul banget, begitu Sob ya Lo yang belum pasang setobok ini Sob ya Nggak gaul berarti, begitu Sob ya Oke Sob, gitu Sob ya Kali ini adalah tutorial gitu Sob ya Bagaimana sih cara kita mengatur ukuran di layar TV ini Sob ya Ukuran gambar di layar TV ini, begitu Sob ya Lo yang menggunakan TV yang model lain, gitu Sob ya Belum tentu sama dengan ukurannya Dengan yang model punya gua ini, begitu Sob ya Nah, kali ini gua menggunakan dari TV Shab ini Sob ya 24 ini Kalau nggak salah, gitu Soalnya, gitu Sob ya Ini udah lupa lagi gua ukuran TV gua Ini berapa, ini, begitu Sob ya Soalnya sudah 10 tahunan, begitu Sob ya TV land gua dari Shab Aquos ini, gitu Sob ya Udah lama banget, begitu Sob ya Gua juga kepengen mengebeli lagi, gitu Sob ya Tapi budgetnya belum ada, begitu Sob ya Nah, begitu Mau kreditan, gitu Sob ya Banyak permulaannya yang harus gua tutup juga, begitu Sob ya Jadi takutnya nggak mampu bayar, begitu Sob ya Oke Sob, jangan kembangannya akan cincong Sob ya Nanti lu pada ngebeli gua lagi Bang, kebanyakan ngomongnya, katanya, begitu Sob ya Gua ambil banget, gitu Sob ya Nah, adalah tutorial gitu Sob ya Bagaimana sih cara mengatur ini Sob ya, gitu Gambar di layar TV lu pada, begitu Sob ya Terus, ini untuk aspek rasinya juga, begitu Sob ya Aspek rasinya udah gua buatin waktu itu Sob ya Tinggal ukurannya aja di sini Sob ya Nah, sesuaikan dengan ukuran TV lu, gitu Sob ya Kalau gua nyeting di sini Sob ya, gitu Nggak sesuai dengan di TV lu, gitu Sob ya Nah, berarti itu TV lu disesuaikan, gitu Sob ya Gua hanya ngasih jalan ataupun linknya aja, gitu Sob ya Oke Sob, khusus di metric burger hijau ini, begitu Sob ya DPPT2, gitu Sob Digital Teristia Resipal, gitu Sob ya Nah, begitu Oke Sob, kalau sudah ada tampilan seperti Sob ya Contohnya seperti ini Sob ya, gitu Nah, ini Sob ya, contohnya itu seperti ini, gitu Jadi, samping-sampingnya itu Sob ya Nah, samping-sampingnya ini tidak penuh, begitu Sob ya Sedangkan TV gua ini kan lumayan Sob ya Agak lebar, begitu, udah TV LAN Lo yang di TV tabung juga, begitu Sob ya Bisa diatur, gitu Sob ya Nah, gua jelasinnya di sini secara yang pertama, gitu Sob ya Ada dua cara, sebenarnya, sih Sob, gitu Tapi lebih maksimalnya lagi menggunakan yang pertama ini, begitu Sob ya Tapi kalau lo sudah menyetel di yang pertama ini, masih gitu Sob ya Gitu, coba lo setel nanti di yang keduanya, begitu Sob ya Atau di balik, begitu Sob ya Bisa saja, begitu Sob ya Nah, selain di setup boxnya ini bisa diatur Ataupun bisa di-setting secara dua kali ini Sob ya Caranya ada dua ini, gitu Sob ya Lo juga bisa setting di TV-nya, begitu Sob ya Di TV-nya harus menggunakan remote dari TV-nya juga, begitu Sob Nah, seperti ini, dikeluarin dulu, di-exitin dulu Baru lo atur Sob ya, di bagian Ininya Sob ya, ngaturan gambar layarnya ini, begitu Sob ya Nah, di sini gua akan menjelasinnya, gitu Sob ya Akan menjelasinnya, yaitu di set-top boxnya aja, gitu Set-top box metric ini Sob ya Burger hijau ini, begitu Nah, langsung aja Sob ya, nih Seperti ini contohnya Sob ya Jadi, samping-sampingnya ini nggak pull, gitu Sob ya, tuh Gua pindahin lagi ke yang lainnya juga sama, tetap Sob ya Ini trans-7 tuh, nggak pull juga Sob ya Terus ini lagi yang lainnya, gitu Sob ya, tuh Masih nggak pull juga, gitu Sob ya, nih Gua pindahin dulu Sob ya, ke yang lain, gitu Nah, ini Sob ya, seperti Metro, ini SCTP, seandainya Gua puter lagi, seperti ini, gitu Sob ya, tuh Nggak pull juga gambarnya Sob ya, tuh Seperti ini, gitu Jadi, samping-sampingnya itu nggak pull Nah, terus lagi lo ngalamin lagi Sob, yang seperti ini Sob, begitu Nah, sudah samping-sampingnya tidak pull juga, begitu Sob ya Terus ini Sob ya, gitu Atas bawahnya juga nggak pull, gitu Sob ya Nah, ini kotak Sob ya, jadi kecil, gitu Jadi, yang di-crop itu adalah bagian sampingnya juga di-crop Terus atasnya juga di-crop Nah, ini kan rugi banget, gitu Sob ya, gitu Tipi lo udah bagus-bagus, udah lebar-lebar, gitu Sob ya, tuh Tapi, kanan-samping atas bawahnya ini nggak pull juga, begitu Sob ya Nah, ini banyak Sob ya, yang terjadi seperti ini, gitu Baik di tipi tabung, baik di tipi tabung Ataupun di tipi led, begitu Sob ya Nah, ini bisa aja terjadi seperti ini, gitu Sob ya Disesuaikan dengan tipi lo, bagaimana cara untuk menyesuaikannya, gitu Sob ya Nah, seperti di satunya, gitu Sob ya Kanan-kirinya nggak pull, gitu Kekrop, terus Ini juga semuanya kekrop, begitu Sob Ada juga yang lebar sampingnya seperti ini, gitu Sob ya Tapi, atas bawahnya ini juga kekrop, begitu Sob ya Kan mumet banget ini, waduh Bagaimana cara mengaturnya, begitu Sob ya Contohnya, semua siaran ini seperti ini, gitu Sob ya, tuh Tetapi Sob ya, gitu Kalau semuanya sudah ini, Sob ya Seandainya semuanya ini memang pull, gitu Sob ya Semuanya udah diatur sama lo Tetap nggak bisa, gitu Sob ya Di satu channel, seandainya Indosiar Seandainya ini, gitu Sob ya Nah, seperti itu Berarti itu memang bawaan dari film ini, Sob ya Dari sananya memang ukurannya udah seperti itu, gitu Sob ya Nah, jadi lo nggak bisa Seperti layar-layar lebar, gitu Sob ya Film-film layar lebar, itu nggak mungkin bisa kita robah lagi di TV-nya Pengen pull, kecuali di zoom gitu Sob ya Kalau di zoom lain lagi, begitu Sob ya Oke Sob, kalau sudah begini mengalaminya Sob ya Yang pertama-tama adalah Lo tinggal di sini aja Sob Ke bagian menu ini Sob ya Di remote ini, di bagian menu ini Lo tekan begini Cengkling, cengkling Seperti ini, nah seperti ini Sob ya Kalau sudah ada tampilan bar icon seperti Sob ya Yang ngede-rede seperti ini, gitu Sob ya Nah, selanjutnya adalah Lo gulirkan ke sini Sob ya Gitu, gulirkan ke sini Ke bagian pilihan ini Sob ya Nah, kalau sudah ada di pilihan seperti Sob ya Lo klik aja di sini Sob ya Lo cengklingin lagi di sini Cengkling seperti ini Maka di sini akan ada tuh Sob ya Tulisan pilihan Auto-digital Discretion audio Rasio aspek Resolusi Format TV Pergantian channel Nah, ini Sob ya Gokil banget nih Sob Di sini semuanya setelannya ada Begitu Sob ya Nah, sekarang ini Sob ya Yang pertama-tama Lo, ini dulu Sob ya Lo ukur dulu untuk ukuran TV lo gitu Sob ya Kalau lo TV tabung Sob ya Gitu Kalau menggunakan monitor gitu Sob ya Nah, lain-lain nih Sob ya Di sini gue akan contohin Sob ya Kalau TV lo seandainya ini Menggunakan TV tabung gitu Sob ya Coba lo setel aja di sini Sob ya Di 720 ini Sob ya Lo setel ini Untuk resolusinya ini ya Sob ya Resolusinya ini Sob ya Lo setel di 20 dulu Begitu Sob ya Lalu dicengklingin seperti ini Cengkling Nah, seperti ini Kalau sudah resolusinya di 720 Sob ya Nah, lo yang ini Rasio aspek ini Sob ya Di sini kan ada tulisannya 4 banding 3 letterbox Nah, letterbox ini berarti gitu Sob ya Arti letterbox ini berarti Ukuran TV kita itu Sob ya Jadi box Jadi box Jadi kotak Makanya tadi itu Sob ya Gambarnya itu menjadi kotak Seperti ini gitu Sob ya Nah, kalau sudah ini Sob ya Di sini kan ada setelannya banyak nih Sob ya Pan scan gitu Sob ya Lo coba-coba aja semua ini 4 banding 3 pool Begitu Sob ya Nah, bisa jadi Sob ya Kalau TV lo Sob ya Seandainya TV tabung Sob ya Coba disetel aja di 4 banding 3 pool Nah, gitu Sob ya Jadi disesuaikan Sob ya Dengan TV lo pada Begitu Sob ya Nah, seperti ini gitu Gue coba dulu di sini Sob ya Gue coba satu-satu di sini Sob ya Coba satu-satu Untuk letterbox ini sudah dicoba Sob ya Nah, ini Terus untuk Pan scan Nah, di sini gue mau coba 4 banding 3 pool gitu Sob ya Nah, dicengklingin Oke di sini Sob ya Dicengklingin aja tinggal di okein Seperti ini Nah, ini Sob ya Untuk ini aspek rasionya 4 banding 3 pool Dan untuk rasionya 720 gitu Sob ya Nah, di sini Coba Sob ya Seandainya di TV tabung Lo setel seperti Sob ya 4 banding 3 pool Terus resursinya 720 Begitu Sob ya Lalu di eksistin aja Seperti ini gitu Apakah sudah Pool apa belum gitu Sob ya Layar di monitor TV lo gitu Sob ya Gue eksistin Sob ya Selanjutnya di sini Cengkling seperti ini Maka kita akan lihat hasil Seperti Sob ya tuh Nah, maka di TV gue ini Nggak support Sob ya Jadi Samping-sampingnya itu ke crop Karena ini 4 banding 3 gitu Sob ya Nah, gue pindahin lagi Ke yang lainnya Juga sama Sob Seperti ini Begitu Sob ya tuh Sama seperti ini Sob ya tuh Yang lainnya juga Terus gue pindahin lagi Ke yang lainnya Gitu sama gitu Sob ya Mungkin di TV tabung lo Bisa support Sob ya Untuk ukuran ini Nah, udah aja langsung lo Ini pakai ya Untuk istilah ini gitu Sob ya Tapi lo harus dimengerti juga Lo dilihat juga Sob ya Tanda-tandanya TV itu Sudah pas ukuran Sob ya Logonya itu sudah pas Sob ya Tidak di samping Tidak ke atas gitu Tidak terlalu tengah Begitu Sob Untuk mengetahui ukuran TV yang pas Begitu Sob ya Biar enak ditontonnya Biar nyaman dilihatnya Begitu Sob ya Nah, gue keiniin lagi Sob ya Gue keiniin lagi Gue setel lagi Sob ya Kepilihan ini Nah, disini kan 4 banding 30 Sob ya Bagaimana seandainya Gue setting disini Sob ya Ini masih tetap Sob ya Resorsinya di 720 Ini gue gunakan Sob ya Nah, gitu Selanjutnya gue disini Akan setel Sob ya Ini Sob ya Di panseken ini Sob ya Baratnya gue mau setel disini Untuk di 16 banding 9 Ini Sob ya Gue cengke ingat Oke disini Paling atas ini Sob ya Bagaimana support Di TV gue ini Sob ya Begitu Nah, seperti ini jadinya Sob ya Tuh Ini bisa support Sob ya Bisa pull gitu Tuh Bisa pull Sob ya Nah, seperti ini Bisa saja Sob ya Menggunakan seperti ini Begitu Sob ya Ini sudah pull gitu Apakah ini sudah benar gitu Ukurannya sudah benar Sob ya Gitu Dikarenakan logonya itu Sob ya Yang di atasnya itu Sudah pas Di bagian pojok kanan atas itu Sob ya Tuh Udah pas Gak terlalu samping Masih kelihatan logonya Begitu Sob ya Ini berarti udah pas Begitu Nah, itu Sob ya Tahap yang pertamanya itu Sob ya Seperti itu Lo setel lo ukur-ukurin aja Begitu Sob ya Begitu Tahap yang kedua ini Sob ya Untuk yang keduanya Sob ya Untuk yang keduanya ini Lo bisa setting di ini Sob ya Di bagian remote-nya saja Sob ya Nah, bisa lo gunakan Cara cepat ini Gitu Sob ya Jika settingan lo berubah Menadak itu Sob ya Sudah di setel secara Manualnya Dan sekarang kita setel secara otomatis Dengan cara menekan ini Sob ya Di remote-nya ini Nah, di remote set-up Metric Burger ini Sob ya Ada tulisan ini Sob ya TV format ini Sob ya Jadi ini video format Nah, ini Sob ya Untuk video format ini Sob ya Nah, disinilah untuk mengaturnya Sob ya Di bagian atas ini Lo cengklingnya seperti ini Sob ya Apa yang terjadi gitu Sob ya Nah, seperti ini Tuh Yang terjadi seperti ini Sob ya Tuh Ini Kalau di TV gue Memang udah support tuh Sob ya Nah, jadi lo bisa atur Seadanya lo ngalamin seperti ini Sob ya Jadi Samping kanan kirinya itu Tidak pull Nah, Sob Seperti ini Lo bisa atur-atur disini gitu Sob ya Dengan ini Sob ya Seperti ini Tuh Sob ya Jadiin seperti ini Jadi bisa ada dua cara Sob ya Untuk cara mengaturnya Seperti ini Di remote-remote aja dulu Sob ya Yang mudahnya dulu Atau disini Kalau tidak berhasil Sob ya Lalu lo tinggal Mulirkan saja Ke yang pertama tadi gitu Sob ya Ke bagian yang pertama tadi Sob ya Gitu caranya Nah, ini Sob ya Ini 5, 7, 20 Nah, disini Kalau punya gue ini Udah support Sob ya Begitu Udah bisa tuh Seperti ini Jadi caranya ini mudah banget gitu Sob ya Nah, seperti ini gitu Sob ya Ini di 1080i Punya gue ini patah-patah Kalau di 1080i Sob ya Nggak support ini Begitu Sob ya Oke Sob Segini aja ya Tutorial ya Sob ya Cara mengatur Ataupun men-setting ukuran layar TV lo Supaya pull Begitu Sob ya Gambarnya Tidak ke-crop gitu Samping Kanan-kiri Atas-bawahnya Tidak seperti Tidak menjadi box Begitu Sob ya Gitu Ukurannya Jadi sayang banget Sob ya Jika TV lo lebar Begitu Sob ya Terus ukurannya itu Nggak sesuai Gitu Sob ya Ya ngapain juga gitu Sob ya Punya TV lebar-lebar Tapi gambarnya itu Nggak pull Begitu Nggak puas Sob ya Kalau bisa Ya diloberin Sampai ketembok Begitu Sob ya Gokil banget Sob Begitu Sob ya Lo padahal yang Mumat mengaturnya Gitu Mudah-mudahan saja Bisa berhasil Sesuaikan dengan TV lo Gitu Sob ya Nggak harus mesti mengikuti Cara gue ini Sob ya Ukurannya Resolusinya Bandingnya Gitu Sob ya Nah seperti itu Sob Jadi selesaikan dengan TV lo Dicoba-coba aja Gitu Sob ya Sendiri Gitu Sambil belajar Nama wawasan Gokil banget Gitu Sob ya Oke Sob Segini aja ya Tutorialnya gitu Sob ya Gitu Lo padahal yang udah berkunjung Di channel Poke MC ini Yang belum di subscribe Di subscribe dulu Sob ya Biar gokil Begitu Sob ya Oke Sob Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video gue selanjutnya